Berdiri di antara ratusan warga Perancis, Sabtu pagi waktu Paris, yang menjeluhkan harapan agar pemerintah Indonesia mau memaafkan dan membatalkan hukuman mati terhadap warga Perancis Sergei Adnoy, yang menjadi terpidana kasus narkoba, penyanyi esal Indonesia, Anggun C. Sasmi, yang kini bermukum di Paris, turut memberikan orasinya di depan warga Paris. Dalam orasinya, Anggun menegaskan sikapnya dengan menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo yang ditulisnya dalam dua bahasa, Perancis dan Bahasa Indonesia. Anggun berpendapat, hukuman mati tidak mencerminkan sikap humanis bangsa Indonesia. Pesan saya untuk orang-orang Indonesia adalah mungkin sekarang mentalitas kita harus dirubah, banyak hal yang mungkin kesannya sudah obsolete, sudah kuno, dan kita kayaknya sekarang harus menunjukkan contoh ke banyak negara bahwa Indonesia adalah negara yang baik, negara yang manusiawi, negara yang besar, yang bisa mengampuni. Dalam akun media sosialnya, Anggun juga kembali menegaskan sikapnya, yang anti narkoba dan juga anti hukuman mati. Anggun memberikan pernyataan atas penolakan sejumlah pengguna media sosial yang tidak setuju atas sikap Anggun tersebut. Sejumlah pengguna media sosial bahkan merundung sikap Anggun tersebut.